Kemperlapnya dunia gak akan bisa menggantikan indahnya hadirat Tuhan, amin Jadikan tahun ini, tahun dimana kita tambah kenal Tuhan lebih dalam Orang kalau semakin dewasa, itu bukan tambah meminta, tapi sujur suka memberi dan mengerti Betul ya, kenali Tuhan, imanmu bangkit Percayamu sama Tuhan, itu bangkit Bukan lagi percaya diri, tapi jadi percaya dia Waktu kita gak sanggup, Tuhan bisa mampukan kita Jangan takut, beneran 2024 bisa gak kita bikin kesalahan Bisa gak kita salah ambil keputusan Bisa gak kita salah ngomong Bisa, tapi dalam keterbatasanmu itu Panggil namanya L-Eluah Tuhan, koreksi Tuntun aku di jalanmu Orang kalau berbuat dosa, seringkali kehilangan sukacita Betul ya Takut Malu Itulah orang kalau berbuat dosa Tapi bersyukur Kita punya Tuhan namanya Yehova Hesed Artinya apa? Dia yang bisa mengampuni dan menyucikan kita semua Katakan amin Bertahtalah dalam hidup kami Karena kalau Tuhan bertahta Semuanya beres Kalau yang maha besar yang bekerja Semuanya beres Kalau yang menciptakan langit dan bumi yang bekerja Beres semuanya Kalau yang menaklukkan maut yang bertata dalam hidup kami Beres semuanya Karena itu hari ini doa kami sederhana Tuhan Kami minta Terima kasih Bapak Kami minta sekali lagi Kami berkurang Yesus bertambah Doa kami selalu sama Kami tambah kecil Yesus semakin besar dalam hidup kami Mari Tuhan kasih tepuk tangan dulu Kehidupan yang luar biasa buat Tuhan Berkaryalah Tuhan Terima kasih kami serahkan pemberitaan firmanmu Berbicaralah dengan tajam dalam hidup kami Hancurkan fondasi yang salah Gantikan dengan yang benar yang dari firmanmu Kami terima kebenaranmu yang menghidupkan Di dalam nama Yesus Katakan sama-sama Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Silahkan duduk kembali Silahkan duduk kembali Wow Rasanya gak Pengen berhenti Menyembah ya Karena memang kita itu Diciptakan untuk nyembah Untuk nempel melekat sama Tuhan Ranting diciptakan untuk nempel sama pohonnya Lampu diciptakan untuk nempel sama listriknya Sehingga bisa berbuah Sehingga bisa hidup Sehingga lampu berfungsi menjadi terang Karena nempel sama listriknya Sama sumbernya Demikian juga dengan manusia Kalau kita nempel sama Tuhan Momen seperti ini rasanya gak Gak pengen segera berlalu Ya Karena memang untuk itulah kita tuh ada Beneran Ya Kemperlapnya dunia Gak akan bisa Menggantikan indahnya hadirat Tuhan Amin Amin Orang tuh cuma bisa puas Itu cuma ada di dalam Yesus Katakan Amin Katakan Amin Itu namanya kita semakin berkurang Yesus semakin bertambah Yesus semakin bertambah Orang kalau semakin dewasa Itu bukan tambah meminta Tapi secukur suka memberi dan mengerti Betul ya Itulah ciri-ciri orang dewasa 2024 Saya berdoa Jemaat GSJS di tempat ini Tambah dewasa dalam Kristus Amin Semakin ngerti hatinya Tuhan Bukan minta terus Bukan maksa terus Anak selalu nodong Tapi orang dewasa Selalu berusaha untuk mengerti dan memberi Itulah Lengkap ini Kita mau belajar ngerti terus hatinya Tuhan Amin Nah Di jam sore ini Saya akan berbagi tentang fondasi kehidupan Yaitu namanya iman Ini penting Memasuki 2024 Jangan sampai fondasi kita berantakan Karena fondasi Itu kesannya gak terlihat Tetapi menentukan kekuatan dan kekokohan Dan ketinggian sebuah bangunan Betul ya Fondasi 5 lantai Sama fondasi 30 lantai Fondasinya berbeda Setuju? Di sini ada Pak Benny Kontraktor Beda ya Pak Benny Betul ya Kalau membangun fondasi buat 3 lantai Kedalamannya beda gak Dengan yang membangun 30 lantai Beda Proses bangun fondasinya Lebih lama yang mana Pak Benny Yang 30 lantai lebih lama Biayanya akan lebih mahal Tapi ketika fondasinya kuat Bangunan itu bisa berdiri jauh lebih tinggi Jauh lebih kokoh Betul? Iman itu fondasi kehidupan Katakan ya Makanya iman dikatakan sebagai dasar Dari segala sesuatu yang kita harapkan Itu dasarnya Orang itu tergantung imannya itu tergantung apa? Tergantung seberapa besar dia ngerti Firman Tuhan Iman bisa bertumbuh Catat ini saya mungkin akan dengan cepat Dan sebelah lagi kita langsung Atakol aja deh Makanya iman Seringkali bisa bertumbuh Percaya Namanya iman itu percaya Percaya itu bisa tumbuh Kalau kita mengalami aniaya Orang kalau lagi sakit Tiba-tiba muncul iman Sakit ku bisa Tuhan sembuhkan Katakan amin Kalau pintu jalanmu ke depan tertutup Maka kita akan punya iman Bahwa suatu kali akan terbuka Setuju? Penganiayaan Membuat kita Iman kita tuh jadi naik Katakan amin Makanya jangan ngomel dulu Kalau kena masalah Karena justru gara-gara masalah Imanmu Kepercayaanmu sama Tuhan Sedang di level up Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Iman timbul itu dari penganiayaan Yang kedua Iman itu timbul Dari pembacaan firman Tuhan Nah kita menuliskan Ya Slide-nya bisa ditampilkan aja deh Itu ada di bagian terakhir Saya rada loncat Iman itu timbul Gara-gara kita baca firman Anda bisa percaya sama orang Anda pasti Harus cari dulu reputasi orang tersebut Setuju gak? Saya mau bangun rumah Saya ngecek dulu Eh disini ada bisa bangun rumah Katanya denger-dengar namanya Pak Benny Nah saya pakai contoh Hari ini kebetulan Pak Benny lagi Banyak temenin saya hari ini pelayanan Dia seorang kontraktor Tapi untuk saya bisa percaya sama seorang Pak Benny Saya mesti cek reputasinya dulu Betul gak? Gak mungkin gitu Eh ada orang nih namanya Benny kontraktor Yaudah sama itu aja Gak mungkin Kita akan cek Ini orang pernah bangun apa? Ya Ini orang Portfolionya mana? Aku tuh mau bangunnya apartemen Jangan-jangan dia cuma bangunnya rumah Ukurannya kecil Gak bisa Levelnya berbeda Betul gak? Kita mau percaya sama orang Harus cek and reject reputasinya Setuju? Anda gak bisa langsung percaya sama orang Anda mau tahu reputasinya Tuhan Yang membuatmu bisa percaya sama Tuhan Semuanya ada di firman Tuhan Kalau engkau gak baca firman Level imanmu gak akan pernah bertumbuh Tangkap ini Level iman itu cuma bertumbuh Kalau kita itu kenal rekam jejak seseorang Katakan ya Nah kitab itu menuliskan begitu banyak hal tentang nama Tuhan Kita baca satu-satu ya Tuhan itu memperkenalkan dirinya sebagai Elohim Semua katakan Elohim Itu Tuhan yang maha besar Artinya apa? Kalau engkau merasa kecil Engkau merasa gak sanggup Ingat Tuhanmu itu maha besar Dia bisa mengubahkan yang kecil jadi besar Yang tidak berarti bisa menjadi berarti Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Kenali rekam jejaknya Tuhan Sebab dia yang membuat Gideon yang ketakutan Menjadi pahlawan yang gagah perkasa Bukan karena Gideon hebat Tapi karena dia menyembah Tuhan yang hebat Elohim Tuhan maha besar Ketika engkau kenal Tuhan maha besar Kenapa kita masih takut? Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita Bagging kita itu yang maha besar Yang tidak terkalahkan Yang tidak tertandingi Amen Engkau takut Beneran Kenali Tuhan Imanmu bangkit Percayamu sama Tuhan Itu bangkit Bukan lagi percaya diri Tapi jadi percaya dia Namanya El Shaddai Artinya Tuhan yang maha kuat Waktu engkau gak kuat Tuhan bisa kuatkan Katakan Amen Waktu kita gak sanggup Tuhan bisa mampukan kita Imanmu bangkit Karena kenal siapa Tuhan Baca firman makanya Katakan Amen 2024 Bacanya harus lebih sering Katakan Amen Jangan cuma seminggu sekali Tapi setiap hari Katakan Amen Yang mau kasih tepuk tangan dulu Buat Tuhan Berikutnya lagi Namanya El Eloah Artinya siapa dia Dia Tuhan yang mengkoreksi Atau menegur Langkamu bisa salah Langkamu bisa jadi menyimpang Tapi kita tetap bersyukur Karena kita menyembah El Eloah Yang bisa selalu mengkoreksi kita Kalau kita salah Yang bisa menegur Ketika kita itu menyimpang Supaya kita tetap ada di jalan yang benar Amin Makanya kenalin dia Waktu kau salah Gak perlu takut dulu Aku kenal siapa Tuhanku Tuhan kalau aku salah Koreksi aku Bicara sama aku Sebelum aku belas-belas Mendingan peringatkan aku Seperti engkau Seperti sebuah Google Maps Ya Waktu kita udah salah dikit Langsung diingatkan Jalannya salah gak kesono Dituntun lagi kepada jalan yang benar Sehingga semua rencana Tuhan terkenapi dalam hidup kita Kasih tepuk tangan dulu Wah Tuhan Jangan takut Beneran 2024 Bisa gak kita bikin kesalahan Bisa gak kita salah ambil keputusan Bisa gak kita salah ngomong Bisa Tapi dalam keterbatasanmu itu Panggil namanya El Eloah Tuhan Koreksi Tuntun aku di jalanmu Tegur aku kalau aku salah Selidiki aku Tuhan hatiku Jangan sampai aku bablas Jangan sampai aku salah Berlarut-larut Nanti aku kehilangan rencanamu Gak enak keluar dari rencana Tuhan Karena rencananya selalu yang terbaik Lebih dari apapun yang kita impikan Amin Namanya berikutnya adalah Yehovah siapa Hesed Artinya dia Tuhan yang Dia mengampuni Dosamu bisa merah Seperti kirmisi Begitu merah Rasanya gak bisa Diampuni Tapi ingat Tuhanmu itu Tuhan yang mengampuni Tuhanmu itu Bisa mengampuni Dosamu Dan menenangkan kembali Hidupmu Sehingga gak lagi Dikuasai intimidasi Tapi dikuasai Damai sejahtera dari Tuhan Amin Orang kalau berbuat dosa Seringkali kehilangan Suka cita Betul ya Takut Malu Itulah orang kalau berbuat dosa Tapi bersyukur Kita punya Tuhan namanya Yehovah Hesed Artinya apa Dia yang bisa mengampuni Dan menyucikan kita semua Katakan amin Makanya apapun yang kita alami Berlari kepada Tuhan Katakan amin Ya Tahun ini jangan berlari ke manusia Mereka gak bisa ngampuni dosamu Tapi Tuhanmu yang maha baik Dia selalu mengampuni dosamu Karena dia mau semua rencana yang terindah Tergenapi di hidup kita Kasih tepuk tangan dulu wa Tuhan Yes Namanya Yehovah Jireh Artinya Tuhan yang Engkau gak punya Tuhanmu Bisa cukupkan loh Yang percaya katakan amin Jangan takut sama hari esok Kita tuh punya Tuhan yang selalu bisa mencukupkan Dengan caranya yang gak masuk akal Makanya hari ini imanmu bangkit lagi Katakan amin Hari ini wahai engkau yang berkekurangan Dalam kondisi apapun yang engkau alami Finansial Kekurangan kasih Kekurangan apa lagi Persediaan yang engkau butuhkan Ingat namanya Bangkit lagi imanmu Jangan pandang lagi masalahmu Pandang siapa Tuhanmu Dia bisa mencukupkan Dia bisa memelihara kita Katakan amin Saya kadang-kadang waktu Ingat kalau ingat lagi Ketika saya pindah ke Jakarta Tiap kali ketakutan setengah mati Tapi sampai satu persatu Tuhan mulai memperangkan dirinya Aku Tuhan yang bisa cukupkan kamu Aku Tuhan yang bisa menyediakan Yang kamu perlukan Tuhan ampunnya aku seringkali lupa Seringkali aku takut Hari ini Tepat 2024 Tepat 10 tahun saya pindah ke Jakarta Dan sampai hari ini Tuhan cukupkan semua yang saya butuhkan Saya gak berkekurangan Tuhan itu limpahkan yang kita perlukan Kasih tepuk-tepuk yang luar biasa Lihat Aku punya Tuhan Yang mencukupkan Istri-anakku gak berkekurangan Bahkan mereka berkelimpahan Kami bisa jadi berkat bagi banyak orang Tuhan itu Dan kita menyembah Tuhan yang sama Katakan amin Tuhan yang sama bisa melakukan dalam diri saya Tuhan saya bisa melakukan di dalam kehidupan kita Semua yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Bangkit hari ini 2024 Jangan lagi punya iman kerumunan Kalau lagi rame Lagi panas imannya Tapi justru iman yang sejati Adalah ketika itu namanya iman personal Saul Itu imannya rame-rame Kalau lagi ngumpul sama yang lain Lagi panas Tapi kalau lagi sendirian ketakutan Beda sama imannya Daud Ketika seluruh orang Israel itu ketakutan Tangkap ini Ketika seluruh orang Israel ketakutan Raja Saul juga gemetar Orang-orang perkasa di Israel ketakutan semua Ketika mereka mau melawan Goliat Tapi ada satu orang Yang tidak diperhitungkan Namanya Daud Dia justru menjadi pahlawan iman Bagi satu bangsa Karena apa? Dia mengenal siapa Tuhan? Tuhan ku itu yang membantu aku Untuk bisa mengalahkan singa dan beruang Tuhan yang sama Bisa membuat aku mengalahkan si Goliat ini Tuh Goliat Karena dia mengalamin Tuhan Gak kaget Iman yang naik level terus 2024 Iman kita masih menjadi iman pengalaman Katakan amin Jangan berhenti di iman pengetahuan Kalau cuma tahu doang Tahu teori Orang tahu teori berenang Tapi gak pernah nyebur kolam renang Gak bakal bisa renang Setuju? Punya resep masakan Tapi gak pernah Bikin masakan Resepnya jadi sia-sia Bener ya? Tuhan mau tahun ini Kita ngalamin Tuhan lebih lagi Jangan cuma berhenti di pengetahuan Praktekkan firman Katakan amin Maka ini mesti baca firman Berikutnya lagi Dia namanya Yehova Ra Artinya Tuhan yang Kalau engkau sakit Gak usah khawatir Tuhanmu bisa sembuhkan Dengan dasyat Saya ngalamin Waktu umur saya 9 tahun Tuhan luar biasa Saya pernah sekali cerita disini Saya cerita sedikit lagi Supaya Anda tahu Bahwa Tuhan ku itu hidup Yesus ku itu hidup Umur 9 tahun Saya kecelakaan Jatuh dari ketinggian 9 meter Dipikir sudah mati Ternyata masih pingsan Masih bernafas Dibawa ke rumah sakit Tapi saya sudah gemetar Karena darah ada dimana-mana Dia takut anaknya ngalamin Satu kejadian yang parah Karena itu Jatuh dari ketinggian 6 meter Jatuhnya itu mundur Dari atap rumah Mulut terbentur Waktu jatuh itu Mulut terbentur oleh Sumur tua Karena itu rumah lama Masih ada sumur tuanya disana Darah dimana-mana Saya lagi sadar sebentar Tiba-tiba papi saya cuma ngomong Gak gini Ikutin papi nyembah Tuhan Sebagai seorang anak Cuma bisa nurut sama orang tuanya Mulut penuh dengan darah Orang tua ngajak nyembah Ini tindakan yang gila Betul kan Tapi papi saya tahu Alahku namanya Yehovah Rafah Ketika kita meninggikannya Ketika kita menaruh pengharapan kepada dia Apa yang tidak mungkin bagi manusia Tuhan masih bisa kerjakan buat kita Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Saya mulai ikutin papi saya Nyanyi lagu Mindy Day sekarang Kami naikkan syukur padamu Nah waktu itu karena penuh dengan pendarahan Gak bisa nyanyi bagus Nyanyinya kayak monyet Ami Beneran Gak ada sesuatu yang spesial secara kemasan Tapi ternyata Tuhan itu selalu melihat kedalaman hati kita Kepercayaan kita sama Tuhan Itu yang diperhitungkan Mungkin nyanyimu fales Gak apa-apa Tapi ketika aku menaruh pengharapanmu sama Tuhan Pengharapanmu Tuhan bisa ubahkan jadi kenyataan Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Akhirnya saya ikutan papi saya nyembah Tuhan Nyanyi Seketika saya nyanyi Pendarahan tiba-tiba berhenti Mujizat pertama terjadi Sampai di rumah sakit Mesti apa Mesti dijahit Gusinya Karena luka sekitar 3 cm Disini ada dokter gigi Itu luka 3 cm Digusi Dokter ngomong Di UGD Baru besok bisa dioperasi Karena apa Dokter bedahnya baru ada besok Gak bisa hari ini Ketika saya mulai masuk ke kamar Papi saya Tutup pintu kurden Itu kamar rumah sakit Anaknya gak boleh tidur Diajak nyanyi nyembah Tuhan lagi Bayangin Ini tindakan yang gak masuk akal Tapi dia tahu Papi saya tahu Tuhan ku tuh Yehova Rafa Manusia gak bisa sembuhkan Yesus bisa sembuhkan Katakan amin Kasih tepuk tangan Boleh buat Tuhan Saya merasakan ada di tempat ini Lagi ngalami penyakit Panggil namanya Yehova Rafa Dia bisa sembuhkan Ya Paginya Dibawa ke ruang operasi Dibuka mulut Dokternya kaget Ini anak siapa yang sudah bikin operasi Kenapa dokter Lukanya sudah gak ada Tuhan Yesus sembuhkan dengan supernatural Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Mujizat kedua terjadi Gak masuk akal Tangan saya dicek patah Mesti apa Digips Dokter ngomongnya 6 bulan Papi saya doa Ngotot Yehova Rafa Ngomongnya cuma 2 minggu Bayangin Dokter aja dilawan 6 bulan Ngomongnya cuma 2 minggu Sampai akhirnya Papi saya Dimarah-marin sama dokter Yang dokter itu siapa Gitu Tapi saya cuma ngomong Aku punya Tuhan Di atas segala Tuhan Saya doa kok Dapatnya 2 minggu Dokter Yaudah Boleh gak 2 minggu lagi Datang ke tempat ini Silahkan Orang solo ngomong Sakarep mu Emosi dokternya Itu Gips saya Sampai dikasih tulisan 6 bulan Gedenia setengah mati Gara-gara papiku gak percoyok Pulang ke rumah Papi saya cuma ngomong kayak gini Mulai hari ini Kamu punya Tuhan Yehova Rafa Dia bisa sembuhkan Diajak nyembah Diajak nyembah Supra natura mulai terjadi Percaya Kamu Mesti ngalamin Tuhan Dari waktu kamu kecil Udah 2 minggu setelah itu Diajak lagi ke rumah sakit Ronsen lagi Ketika Ronsen Hasilnya dibawa Ke dokter Dokternya kaget Dokternya ngomong kayak gini Suster ini Hasil Ronsennya Bener yang ini Jangan-jangan Ketuker sama pasien lain Kenapa? Kok sudah sembuh semuanya Yesus luar biasa Tuh liat Yehova Rafa Dokter diatas segala dokter Apapun penyakit yang kau alami hari ini Kita setelah ini datang menyembah Yehova Rafa Amin Dia bisa menyembuhkan Manusia gak bisa sembuhkan Yesusmu masih bisa sembuhkan Sebab dia yang menciptakanmu Sebab dia yang menembusmu Sebab dia mampu melakukan segala perkara yang dunia gak bisa lakukan Amin Kenali Tuhan secara pribadi Katakan amin Baca firman Kalau kita gak baca firman Kita gak kena reputasi Tuhan Kalau kita gak kena reputasinya Imanmu gak pernah bangkit Engkau stay di tempat yang sama Makanya hidupmu gak ngalamin apa-apa Tahun kemenangan sedang tiba Dan sudah tiba mulai dari sekarang Amin Tapi kalau kita Gak kenal siapa Tuhan Imanmu Gak bertumbuh Pengalaminmu sama Tuhan Gak akan bertumbuh juga Jadikan tahun ini menjadi tahun kemenangan yang besar buat kita Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Saya tetap percaya Ini saya sering ulang-ulang di tempat ini Kalau nafas masih ada Masih ada kisah kemenangan baru dari Tuhan Jangan puas Nafas masih ada Masih ada kisah kebesaran Tuhan di hidupmu Jangan berhenti Kenali reputasinya Kita baca sedikit lagi dan saya akan selesai Namanya Yehovanishi Dia panji kemenanganku Orang yang gagal Dengar ini Dia panji kemenanganmu Dia bisa mengubah kegagalan jadi kemenangan Katakan amin Dia yang mengubah tidak berdaya Menjadi pahlawan kemenangan Itulah Tuhan Saya sudah lihat begitu banyak orang-orang Hidupnya wah Abis hancur Tapi ketika dia percaya sama Tuhan Yang tidak mungkin jadi mungkin Utangnya di mana-mana Sekarang jadi berkat di mana-mana Tuhan bisa mengubah keadaanmu Kasih tepuk tangan buat Tuhan Tangkap ini Namanya Yehova Makades Tuhan yang menguduskan Ada beberapa mungkin engkau tinggal dalam dosa Engkau sedang menikmati dosa Tapi engkau sadar hari ini Tanpa kekudusan Tidak ada satupun orang bisa melihat Tuhan bekerja Engkau bisa Ikan bisa bergerak bebas dalam air Tangkap ini Tuhan akan bergerak bebas di dalam kekudusan Hidupmu mesti beres tahun ini Dimulai hari ini Kalau ada dosa Yang Tuhan ingatkan Kita enggak bisa bersihkan dosa kita sendiri Kita ini terbatas Tapi kita punya Tuhan namanya Yehova Makades Dia Tuhan yang bisa menyucikan engkau Ngaku sama Tuhan Nah kita berkata satu-satunya satu Bagian kita cuma ngaku Bagiannya Tuhan membersihkan hidup kita Dan dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan Hati bersih Tuhan bekerja dengan dasyat di hidupmu Kalau ada hati yang penuh dengan kebencian Minta sama Tuhan hari ini Bersihkan hatiku Tuhan Sucikan aku Kalau hati kita mungkin dipenuhi sama kesombongan Kekerasan hati Tuhan jamah aku Namamu Yehova Makades Namanya Yehova Shalom Dia sumber damai jahat Tidak katakan amin Yang lagi tidak tenang Yang lagi stres depresi Yehova Shalom Sanggup bekerja di hidupmu Menenangkan engkau kembali Hidupmu enggak lagi dikuasai ketakutan Hidupmu dikuasai damai jahat dari Tuhan Suka cita berlimpah di hidupmu Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yehova Shidkenu Dia pembela kita Dia sumber keadilan kita Orang bisa pojokin kita Pangkit imanmu Tuhan bisa membelamu Namanya Yehova Rohi Dia gembala Dan dia gembala yang sangat baik Dia enggak pernah tinggalkan dombanya Jalan melalui apapun juga Kok enggak perlu takut Gembala selalu ada besertamu Gada perlindungannya ada bagimu Katakan amin Tongkat itu artinya tuntunan Artinya tuntunan Tuhan ada di hidupmu Tuhan bisa tunjukkan kemana engkau mesti melangkah Gembala itu menuntun di jalan yang benar Semua katakan jalan yang benar Jalan yang benar itu enggak selalu mudah Jalan yang benar itu bisa jadi jalan yang mungkin berkelok-kelok Enggak nikmat Tapi kalau Tuhan yang menuntun Setidak-tidak nikmatnya pun Itu akan menuntun engkau Kepada kebaikan Tuhan Kepada kemenangan yang besar di hidupmu Kasih tepuk tangan buat Tuhan Makanya gini Iman yang benar Itu bukan ngatur Tuhan Tapi mau diatur sama Tuhan Saya mau tanya Indomie goreng Masaknya di Rebus Mulai enggak kompak di sini Ada dua kubu Kalau Anda bikin indomie goreng Masaknya direbus apa digoreng? Rebus Lucu ya Mie goreng Harusnya di Kok direbus Coba Indomie goreng Pulang dari sini Semua langsung kebayang Dua bungkus Dikasih telur ceplok Oh haleluya Sambil nonton sinetron Oh haleluya Coba digoreng Jadi nikmat apa enggak? Petunjuknya harus di Ikuti petunjuknya Tuhan Makanya Dia tahu yang terbaik Sebab dia yang mengasihi Kasih tepuk tangan buat Tuhan Ya Ikuti yang Tuhan mau Berikutnya tinggal dikit lagi yuk Namanya Yehovas Syamah Dia hadir dalam segala keadaanmu Di dalam tangisanmu dia ada Di dalam keterbatasanmu dia ada Di dalam kisah kemenanganmu dia ada Di dalam penindasan dia ada Bagaimu Tuhan enggak pernah tinggalkanmu Makanya hampir Tuhan dalam segala keadaan Amin Ayo imanmu mesti bangkit loh di tahun ini El Elyon Tuhan yang bisa mengalahkan musuh-musuh kita Katakan amin Yehovas Sabaut Penguasa alam semesta Katakan amin El Roy Dia Tuhan yang melihat apapun yang terjadi El Olam Dia Tuhan yang kekal El Gibor Dia Palawakun yang berkasa Dia roti hidup Katakan amin Dia pintu keselamatan dan pemeliharaanmu Katakan amin Dia air hidup yang menghidupkan dan menyegarkan Katakan amin Dia jalan kebenaran dan kehidupan Katakan amin Dialah terang dunia Katakan amin Dia kebangkitan dan hidup Kita boleh mengalami kematian secara jasmani Tetapi bersyukur kepada Tuhan Di balik kematian Ada kehidupan yang gagal bersama dengan Yesus Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Come on Dia pokok anggur yang benar Ranting nempel sama pohonnya Hidup akan berbuah dengan lebat Tidak perlu takut Selalu ada sesuatu yang produktif Tuhan bisa nyatakan di hidup Dia penasihat yang ajaib Dia Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai Terakhir saya tutup ini Iman bisa bertumbuh tadi yang pertama Melalui penganiayaan Yang kedua Iman bisa bertumbuh Karena sering baca verman Yang ketiga Iman bisa bertumbuh Karena mau berjalan bersama Tuhan secara Mesti ngalamin sendiri Saya baru tahu Pak Benny itu jago bikin rumah Setelah saya jalan bareng dia Baru terbukti ketika Saya mulai kerjasama dengan dia Benar ya Kalau cuma tahu doang Lifeline segini reputasinya bagus Tapi begitu ngalamin sendiri Memang benar Kalau dia membangun hasilnya bagus Kalau dia membangun itu on time Desainnya bisa keren Setelah ngalamin sendiri Level imannya jadi naik Level percayaan jadi menaik Suatu kali kita punya lahan lagi Kita langsung panggil Pak Benny Pak Benny bantuin dong Lihat Iman itu sebuah perjalanan Katakan ya Gak bisa kita berhenti Cuma di satu titik Setelah engkau baca verman Alami sendiri Dan ketika engkau mengalaminya Kepercayaanmu sama Tuhan naik Dan apa yang mustahil Tuhan bisa buat jadi kenyataan Kasih tempat yang baik luar biasa Terima kasih telah menonton